Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di video kali ini teman-teman, saya akan mencoba sebuah trik dan ini nanti triknya bisa dicoba di rumah ya Karena trik ini adalah trik yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya Jadi disini saya sudah memegang sebuah lilin dan kita akan coba memodifikasi lilin ini supaya lilin ini menjadi lebih awet lagi dengan cara sederhana saja teman-teman Oke langsung saja kita buat caranya seperti apa nanti teman-teman bisa perhatikan dan nanti bisa dicoba di rumah ya Oke teman-teman disini sudah saya siapkan sebuah pasta gigi ya Dan ini yang akan kita gunakan hanyalah bungkusnya saja dan disini saya sudah menyediakan bekas bungkus yang sudah tidak terpakai Jadi kita hanya menggunakan pembungkusnya saja ya teman-teman Karena pembungkusnya ini adalah salah satu bahan yang susah sekali untuk terbakar Karena di bagian dalamnya ini adalah ada aluminium foilnya ya teman-teman Jadi susah untuk terbakar Nah disini sudah ada sebuah lilin juga Oke untuk caranya seperti ini Ini untuk pembungkusnya kita buka saja jadi kita bikin lembaran ya teman-teman Kita gunakan bekas bungkusnya saja Nah seperti ini Dan di bagian dalamnya ini masih ada ini bekas pasta giginya Nah ini kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu teman-teman Dan kurang lebih setelah dibersihkan seperti ini ya teman-teman ini sudah bersih dari sisa-sisa pasta giginya Nah kemudian untuk langkah selanjutnya kita ambil si lilinya teman-teman Ini kita gulungkan saja ke bagian lilinya seperti ini Oke kemudian untuk langkah selanjutnya Di bagian sini teman-teman Di bagian sini bisa kita tambahkan lem ya Lem ataupun perekat semacamnya Seperti lem pipa pralon ataupun bisa menggunakan double tip Di sini saya menggunakan lem setan ya Seperti ini Kita tambahkan lem supaya dia menempel Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman Ini sudah kita bungkus dengan menggunakan pembungkus pasta gigi ya Jadi sudah kita modifikasi hasilnya kurang lebih seperti ini Nah di sini langsung saja kita bandingkan dengan menggunakan lilin yang belum kita modifikasi ya Ini bisa dilihat ini satu lilin yang masih baru belum kita modifikasi Dan satunya sudah kita modifikasi seperti ini Ini akan kita uji coba Jadi nanti kita akan lihat seberapa lama perbandingannya Antara lilin yang sudah kita modifikasi dan yang belum kita modifikasi teman-teman Oke sudah sama-sama kita hidupkan dan nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya teman-teman Oke teman-teman dan ini sudah sampai di sini ya Ini masih sama Jadi ini tinggal kita turunkan saja seperti ini Jadi ketika sudah sampai di sini kita turunkan saja sedikit Ini copot teman-teman sebentar Oke sudah menempel lagi Nah ini nanti copotnya Eh copotnya ini nanti berkurangnya akan sangat cepat sekali Dan di sini nanti dia akan tertampung di sini ya Dan di sini sudah saya sediakan sebuah penunjuk waktu teman-teman Ini sebagai pengganjal saja ya Di sini sudah saya sediakan Untuk penunjuk waktunya Kita bisa lihat nanti sampai berapa menit Kita bisa lihat perbandingannya Oke langsung saja ya teman-teman Ini kita hidupkan penunjuk waktunya Dan nanti kita bisa lihat perbandingannya Dan nanti kita bisa lihat oke teman-teman ini sudah sekitar 10 menit ya ini sudah ada perbedaannya teman-teman bisa lihat ya untuk yang bagian yang sudah kita modifikasi dia tidak itu teman-teman tidak berkurang terlalu banyak ya karena dia cairannya tetap di sini dan ketika kena api dia akan menguap jadi yang kita manfaatkan adalah cairannya bekas lilinya itu teman-teman dan kemudian untuk yang tidak kita modifikasi dia lelehannya tumpah ke bawah ya ini baru sekitar 10 menit jadi ini bisa kita turunkan lagi atau tetap di sini saja teman-teman nah ini sangat simpel sekali ya caranya ini bisa dilihat perbedaannya teman-teman ini baru sekitar 10 menit nah ini setelah beberapa saat saya diamkan lagi temen-temen hasilnya kurang lebih seperti ini ya untuk yang tidak kita modifikasi bekas lelehannya dia turun ke bawah jadi sangat mengotori si meja ya kemudian untuk yang tidak yang mau yang kita modifikasi teman-teman ini dia lelehannya tetap berada di bagian dalam sebentar akan saya matikan terlebih dahulu oke bisa kita lihat ini cairannya tetap berada di sini nah ini teman-teman ketika kita matikan seperti ini dia lama-kelamaan akan mengering lagi ya dan nanti akan menjadi lilin lagi teman-teman nah hasilnya sangat jauh berbeda sekali ya jadi hanya menggunakan cara sederhana saja kita bisa menghemat si lilin ini teman-teman Oke teman-teman semoga trik ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga buat teman-teman yang suka video ini bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe nya teman-teman dan mungkin cukup sampai disini dulu video dari tukang AB terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati